Umul mu'mini Aisyah binti Abu Bakar radiyallahu anhum adalah salah satu istri yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beliau gadis pertama dan satu-satunya yang dinikahi Rasulullah Pernikahan beliau juga disaksikan oleh para malaikat Bahkan Allah Ta'ala mendeklarasikan kesucian Aisyah dengan turunnya ayat Al-Quran Dibanding istri-istri Rasulullah yang lain, Ibunda Aisyah termasuk salah satu istri yang banyak menghabiskan waktunya bersama Rasulullah Selain itu beliau juga seorang alim yang menjadi referensi dalam berbagai permasalahan Maka wajar jika episode kehidupan beliau bersama Rasulullah banyak terekam dalam berbagai hadis Termasuk sisi-sisi kecemburuannya terhadap istri-istri Rasulullah yang lain Wanita yang paling beliau cemburui adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sa'idah Khadijah radiallahu alaihi wassalam Padahal saat Aisyah menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wassalam, Khadijah sudah wafat Khadijah radiallahu alaihi wassalam seorang istri yang tidak pernah diduakan Rasulullah Dan pendamping yang banyak berkorban menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sehingga terasa ringan beban risalah langit yang beliau amban Salah satu aksi beliau yang sangat heroik adalah bagaimana beliau menenangkan sang suami Yang baru saja turun dari kuah hero dalam keadaan ketakutan dan gemetar Sesampainya di rumah beliau berkata kepada sang istri tercinta Selimuti aku, selimuti aku Maka Khadijah menyelimutinya hingga hilang perasaan takutnya Kemudian beliau sallallahu alaihi wassalam menceritakan semua yang telah terjadi Kemudian dengan mantap Khadijah memberikan pernyataan yang cukup menenangkan jiwa nabi baru yang gelisah Beliau berkata, tidak perlu khawatir, Allah tidak akan pernah menghinakannya Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahmi Senantiasa mengemban amanah, berusaha memperoleh sesuatu yang tiada Selalu menghormati tamu dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu Begitu dalam kecintaan Rasulullah terhadap Khadijah Sehingga setelah wanita mulia itu meninggal dunia pun Namanya masih sering disebut-sebut dan dipuji oleh Rasulullah Hal inilah yang memicu kecemburuan Aisyah Sampai suatu saat Aisyah berkata kepada Rasulullah Apakah tiada orang lain selain wanita tua itu? Bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik? Mendengar seletukan kecemburuan Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tampak marah dan tersinggung Kemudian beliau berkata, tidak demi Allah Tidak ada ganti yang lebih baik darinya Dia percaya padaku di saat semua orang ingkar Dan membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku Menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku Dan Allah telah mengaruniaiku dari rahimnya Beberapa anak di saat istri-istriku tidak membuahkan keturunan Aisyah radiallahu anhu menyadari kekeliruannya akibat rasa cemburu Hingga ia berkata dalam hatinya Ya Allah, hilangkanlah perasaan marah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!